Halo guys, welcome back to my channel, balik lagi sama gue Jerry Andrean Kebetulan gue punya satu potong sirloin guys, dan gue bingung mau diapain Akhirnya gue eksekusi menjadi rice ball kayak gini guys Di video kali ini, gue bakal tunjukin gimana cara bikinnya dari awal guys Mulai dari cara bikin kremesannya, kemudian poch egg, dan yang pastinya dagingnya guys Oke deh, ikutin terus video ini Oke guys, jadi ini bahan yang diperlukan untuk bikin rice ball ala gue Di sini gue pakai kecap manis, kecap asin, dan kecap ikan Kemudian juga ada bawang putih dan juga jahe yang gue parut Satu bawang bombay yang diiris Kemudian dua sendok makan arak beras Dan satu potong sirloin Di sini gue pakai daging, kalian bisa pakai ayam dan sebagainya, terserah kalian Next, bahan untuk kremesannya Di sini ada tiga sendok makan tepung sagu Plus setengah sendok makan tepung beras Kemudian seratus mililiter air Satu ujung sendok baking powder Dan untuk seasoningnya, di sini gue bakal cuma pakai garam, gula, dan juga bawang putih powder Kalian bisa pakai yang fresh juga Dan yang terakhir, di sini kita perlu telur Di sini kebetulan gue adanya telur bebek Oke Kita mulai dengan bikin kremesnya Kita campur semua tepungnya Kemudian seasoningnya Dan juga air Kemudian tinggal diaduk aja guys Sampai rata Oh iya, jangan lupa kita kasih baking powder Tujuannya biar dia ngembang dan jadi kayak sarang-sarang gitu guys Oke, mixture-nya udah jadi Tinggal kita tuang ke minyak yang super panas Tapi make sure apinya kecil aja Masak dengan perlahan-lahan guys Sampai golden brown kayak gini Next, kita bikin poch eggnya Kita siapin air mendidih, ditambah kurang lebih 2 sendok pengan cuka Lalu kita putar-putar airnya kayak gini guys Sampai ada pusaran Terus kita masukkan telurnya Di sini gue telurnya masih mau setengah matang gitu Jadi gak usah terlalu lama-lama Oke, sekarang kita masak dagingnya Di sini gue pakai margarin Kalian bisa pakai butter Ataupun minyak Setelah itu masukkan bawang putih dan jahe Dan tumis sampai harum Terus mau gue kasih bawang bombay Setengah aja Sisanya bakal kita pakai lagi di akhir Terus masukin dagingnya Seasoning dagingnya dengan kecap manis Kecap asin Dan juga kecap ikan Kalian juga bisa tambahin garam Ataupun gula Dan juga lada kalau emang suka Oke, jangan lupa juga kita tambahin arak beras Terus kita masukin bawang bombay Yang tadi kita sisihkan Setelah itu di sini gue mau kentalin Pakai sedikit maizena dan juga air Ini kalian terserah ya Mau pakai atau enggak Oke, semua kondimen udah jadi Tinggal kita plating aja di bowl Masukin nasi Kemudian daging-dagingnya Terus kita tambahin kermesan Ini enak banget guys Tambah tekstur di makanan Dan poch eggnya Kemudian bisa kita kasih garnish Dengan daun bawang Dan sprinkle chili Kalau emang kalian suka pedas guys Akhirnya jadi Yummy Kita lihat Poch eggnya Wow Biar hasil poch egg kalian lebih maksimal Gue saranin kalian bisa pakai telur bebek Ataupun telur omega ya guys Tinggal kita cobain Ambil telurnya Daging dan juga kermesan Nasi, cabai Wah gila enak banget guys Kuning telurnya itu tuh Bikin nasinya jadi super lembut Dan juga creamy Oke deh guys Video kali ini sampai disini dulu Thank you for watching Dan jangan lupa Cek video gue yang lainnya ya Bye 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 bye